Komisi ADPRD Provinsi Jawa Timur mengunjungi kantor Bawaslu Kota Madiun pada Selasa 29 Oktober 2024. Ketua Bawaslu Kota Madiun Wahyu Cesar Tri Sulistio menyampaikan bahwa kunjungan Komisi ADPRD Provinsi Jawa Timur ke kantor Bawaslu untuk memastikan penyelenggaraan pilkada gubernur dan wakil gubernur berjalan aman dan kondusif. Komisi A juga menyampaikan potensi pelanggaran pada saat pelaksanaan pilkada, khususnya gubernur dan wakil gubernur. Tadi kami juga di hari yang sama menerima kunjungan dari DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi A khususnya. Di Jawa Bawaslu Kota Madiun hadir juga unsur pimpinan wakil ketua DPRD, Kusri, dan unsur pimpinan Komisi ADPRD Provinsi Jawa Timur intinya memastikan penyelenggaraan pilkada, khususnya gubernur wakil gubernur di Kota Madiun berjalan aman yang menerima kondusif dan tidak ada pelanggaran. Yang kedua, berliau juga menyampaikan beberapa hal dinamika potensi pelanggaran pada saat pelaksanaan gubernur khususnya di Kota Madiun. Bisa bawa kopi lagi sama beliau? Pertawa kopi itu yang disampaikan sama beliau. Dan ada beberapa hal berkata dengan anggaran juga. Dari kami, satu kami cakap terima kasih dari Sudah Menteri Atensi dan Selaturahmi dari DPRD Provinsi kepada Bawaslu Kota Madiun. Sehingga hal-hal yang kiranya berkaitan dengan pelaksanaan pilkada gubernur khususnya di wilayah Kota Madiun, kami akan rekoordinasikan juga kepada DPRD Provinsi Jawa Timur. Baik itu berkaitan dengan penganggaran, baik itu berkaitan dengan pelaksanaan kampanye pilkada, baik itu berkaitan dengan dinamika pelaksanaan penguat hidung yang khususnya berkaitan dengan pemerintah gubernur wakil gubernur. Nanti jika beliau membutuhkan keterangan dan informasi dari kami, pasti akan kami sampaikan. Wahyu Cesar juga mengucapkan terima kasih telah menjadi atensi dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur di wilayah Kota Madiun dapat berlangsung dengan sukses.